selamat menikmati bye 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 sehabis pulang sekolah hari ini aku diajakin main ke salah satu temen ugandaku untuk berkunjung dan main ke rumahnya kenalin namanya adalah Tiofster, dia adalah salah satu guru TK di sekolah aku dan dia kali ini akan ngajak aku main ke rumahnya ketemu kedua anaknya mau lihat mau main di tempatnya temanku ini dia suasana pedesaan di Uganda ibu kota Kampala ini lokasinya juga gak jauh dari sekolah dan tempat tinggal aku sekitar 2 km saja suasananya jauh dari kata mewah walaupun begitu aku kerasan disini dan bahagia banget berbaur dengan orang-orang disini sebab yang membuatku betah disini salah satunya adalah karena orang-orangnya memang asik dan menyenangkan sebagai orang asik yang baru disini aku pun terkasih mam melihat keramahan dan kehangatan masyarakat Uganda bagaimana kamu Syakib? come, Syakib kita menemukan rumah kita menemukan rumah Assalamualaikum Sadiah di rumahnya ini aku ketemu sama kedua anaknya satu cewek dan satu cowok walaupun rumahnya kecil dan serhana banget hanya ada satu kamar tidur jobster dan ketua anaknya seneng banget bisa menjamu aku di dalam rumahnya ini selamat menemukan rumah Halo, kita bersama Bundi kawan mysing yang coulda oh, terima kasih berapa nama kamu? saya Syakib saya Syakib KYB Syakib Syakib oh, Syakib dan Syadia ok, selamat ketemu selamat ketemu yang juga ya, bagaimana kamu? I am so good Waalaikumsalam Thank you for inviting me In your home, very nice home Small but so nice here Why do you put that small? Small but nice, I feel comfortable here You love me? Yes Yes Ini adalah anak kedua Theopster yang namanya Syakib Habis dikasih makan di rumah Theopster Gantian deh, aku yang nyoapin anak dia Ini bukan pertama kalinya aku nyoapin si Syakib Aku seneng banget nyoapin dia Karena kalau aku nyoapin Dia tuh lahap banget makannya Tuh kan lahap banget makannya Beginilah situasi di pedesaan Tepatnya di perkampungan di negeri yang dilewati oleh garis ekuator Ngomong-ngomong negeri Uganda ini Ini juga merupakan salah satu negeri yang dilewati oleh garis ekuator loh ya Yang letaknya hanya sekitaran 70an kilometer saja dari ibu kota Kampala Hanya ada 13 negara di dunia yang dilewati oleh garis ekuator termasuk Indonesia dan Uganda Keesokan harinya aku kembali lagi diajakin ke rumah kawanku yang lain si cewek Uganda Lokasi rumahnya lumayan jauh dari tempat tinggal aku Sekitar 20an kilometer Yang berada di pedesaan Kesananya aku naik ojek Kalau di Indonesia kan sebutannya ojek ya Kalau di Uganda sebutannya bodah-bodah Di sini abang ojeknya pakai baju oran Kalau di Indonesia kan pakai baju hijau Di Uganda sudah lumrah Kalau hanya driver saja yang pakai helm Sedangkan penumpangnya nggak pakai helm Bahkan sering kali semuanya driver maupun penumpang nggak pakai helm Di Uganda kita bisa mendapatkan ojek Baik secara online maupun offline Kalau online bisa pesan di aplikasi Uber Ataupun aplikasi bodah-bodah yang namanya safe bodah Seperti pada aplikasi online pada umumnya Harganya fix sesuai dengan harga pada aplikasinya Sementara kalau offline Itu biasanya on the spot Nego langsung sama driver-driver di jalanan Biasanya memang banyak banget pengendara motor Yang menjadikan sepeda motornya itu Untuk jadi bodah-bodah atau ojek dadakan Harganya nego sama drivernya Kalau orang asing seperti aku ini Biasanya dikasih harga selangit Kalau aku pesan offline atau on the spot secara langsung Aku selalu minta teman lokal untuk nawarin harganya Di Uganda murah banget kalau naik bodah-bodah motor Dengan jarak 10 km saja misalnya Aku cuma bayar 20-30 ribuan saja Jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan naik mobil taksi Yang harganya bisa ratusan ribuan Sebab harga bensin di sini mahal Lebih mahal kalau dibandingkan dengan di Indonesia Di sini harganya sudah 20 ribuan per liter Harga yang sangat mahal melihat kondisi perekonomian negara di Uganda Yang termasuk tingkat bawah seperti ini Terus apakah aman naik ojek di sini? Aman sih kalau online Cuma ya kalau naik ojek di sini itu Kayak senam jantung gitu loh Jadi drivernya itu sering banget ugal-ugalan Udah gak bawa helm pula Ya pasrah deh kalau aku naik ojek kayak gini Ini adalah rumahnya temanku di sini Kenalin ya nama temanku ini adalah Judith Aku tidak hanya diajakin main ke rumahnya Tapi aku juga diajakin nginep di sini Aku nginep satu malam di rumahnya Dan ini adalah saudara perempuannya Selamat pagi Ini lagi mau sarapan Udah disiapin Udah disiapin masakan Disiapin sarapannya Ini memakan Memakan mie instan Dia buatin mie instan Karena aku bilang kalau aku suka mie Telur Telur repus Alpukat Roti tawar Dan teh Judith You're coming breakfast with me Yeah Come on Have breakfast with me Why not have breakfast with me Am I having breakfast alone? Alone? The breakfast is so nice I love it Gak hanya di Kenya saja Tapi di Uganda itu Kalau makan nasi itu Kok suka banget ya Ditambahi avokat Jadi makan nasinya itu Jadi terasa campur manis deh Oke Thank you for cooking breakfast Oke Looks so good Okay Ini aku masuk dapurnya Dapurnya masih tradisional banget ya Ini adiknya Dan mereka disini gak pake LPG ya Ini aku mau lihat Ibunya masa apa sih hari ini Dan ngomong-ngomong Memang di Uganda itu Masih doyan banget makan nasi ya Ini aku mau dimasakkan nasi What are you cooking? Food What? Rice Oh good I love rice Sebagai informasi Lebih dari 50% populasi Uganda itu Tinggal di pedesaan Dan masih banyak jutaan populasi Yang hidupnya kurang dari 2 dolar per hari Atau kurang dari 32 ribuan rupiah Maka dari itu Tidak heran kalau Uganda Diklasifikasikan sebagai Negara yang kurang berkembang Atau salah satu negara miskin di dunia Ini aku sedang diajak ke sumber mata air Disini bisa ambil mata air Dari sumbernya secara gratis Di belanyak negara-negara Afrika Tidak hanya di Uganda Sering kali menghemat air Pengalamanku di Tanzania Kenya Uganda Dan beberapa negara Afrika lainnya Ketika aku menginap di rumah orang lokal Aku selalu cuma dikasih air sedikit Seperti ini untuk mandi Dalam hatiku Ya ampun Segitu buat cebo aja Sering kali dah habis Kalau di Indonesia Kita bisa mandi jeber-jebur gitu Kan los kalau mandi Tapi jangan harap di Afrika Hanya bagaimana orang yang mampu Yang bisa menikmati air Dan yang lewasan Bisa mandi jeber-jebur Kalau di Afrika Jangan harap gitu ya Jadi Air itu termasuk Barang yang lumayan mewah Di Afrika Itulah sebabnya Kenapa Orang-orang di Afrika Marah banget Mohon maaf ya Bau badan Tahu sendiri kan jawabannya Di Afrika memang sering mengalami Yang namanya krisis air Khususnya di tempat-tempat Dengan iklim seme kering Dan kering Mendapat sedikit hujan Dibandingkan di pegunungan Sabana dan hutan-hutan Masalah umum yang membuat Situasi krisis air Semakin memburuk adalah Karena banyak masyarakat Afrika Tidak punya air pipa Banyak yang menggunakan Sumur yang cepat kering Bagi pemerintah Afrika Biaya pembangunan pipa Untuk memasuk air itu Terlalu tinggi Kayaknya pengalaman aku Cuma di Mauritius ya Sejauh ini Aku bisa jebar-jebur Terjadi kekeringan pun Pernah aku alami juga Saat aku tinggal di Nairobi Kayaknya Terjadi kekeringan Selama 2 minggu Yang menyebabkan Aku harus membeli air Di region setiap hari Alasan lain Mengapa terjadi Krisis air di Afrika Selain karena terbatasnya pipa Adalah karena Rendahnya infrastruktur Di daerah Pedesaan mayoritas Bergantung pada sumur Dan mata air Yang sangat cepat kering Ketika kekeringan melanda Adalah suasana sekitar Di sumber mata airnya Habis main di sumber mata air Sekarang aku diajakin nyawon Ini aku lagi Manikur dan pedikur Di salon tradisional Ini Pedikurnya agak Aneh ya Sampai ada kayak gini Ini baru pertama kali sih Aku nyobain pedikur Yang seheboh gini Apa kabar? Baik-baik Kabar baik Terima kasih Kalau ditanya Apakah ada skincare di Afrika Ya ada Tapi gak banyak Selama aku tinggal di Afrika Jarang banget ada Klinik-klinik kecantikan Yang menyediakan produk-produk Skincare Gak menjamur Seperti halnya Yang ada di Indonesia Sebaliknya Mudah sekali Menemukan tempat Untuk manicure Dan pedikure Di salon biasa Tempat manipedi Seperti ini Di Uganda Harian sekitar 20.000 UGX Atau kurang lebih 50-100 ribun rupiah Mudah sekali Menemukan salon Untuk manipedi Di sini Rata-rata Cewek-cewek Afrika Lebih demen Untuk permak kukunya Dan juga permak rambutnya Daripada Skincare-an Kalau berbicara Skincare Aku pribadi sendiri Rajin skincare-an Dari mulai Bersihin wajah Pakai toner Serum Pelembab Sampai rutin Pakai sunscreen Cewek-cewek Afrika Jarang banget Yang skincare-an Skincare-an termasuk Mewah Karena harganya Mahal di Afrika Jadi hanya kalangan Yang mampu Yang biasanya rutin Skincare-an Atau merawat diri Saat teman-teman Afrika Aku tahu Barang-barang produk Skincare-ku Mereka sampai Kaget banget loh Ketika melihat Ada berbagai produk Skincare aku Saat aku pergi ke toko Atau minimarket Supermarket Untuk membeli kapas Tidak ada toko Ataupun permarket Yang menjual kapas Kecantikan Yang ada Cuma kapas Untuk medis Yang dijual Di Afrika Pengalaman aku Aku hanya Menumpukan kapas Kecantikan Di supermarket Kerefor Biasanya di Indonesia Harganya cuma 10 ribuan Disini dijual 50 ribuan Hal lain yang membuatku Juga geleng-geleng Adalah saat Membeli deodoran Ya ampun Di Indonesia Kalau kita beli deodoran Paling-paling juga 10-20 ribuan Rupiah aja kan Tapi di Afrika Lebih dari itu Harganya Dan rata-rata Harga deodoran Di Afrika Dijual 50 ribuan Rupiah Harga sabun pun Juga lebih mahal Dibandingkan dengan Di Indonesia Di atas 10 ribuan Dari sini Paham kan Negara dimana Populasinya Masih banyak yang hidup Di bawah 2 dolar per hari Tapi tidak seimbang Dengan harga Kebutuhan-kebutuhan Pokoknya Jangan kan beli skincare Untuk menebakkan air Beli sabun Dan deodoran saja Sudah segitu harganya Sambil nungguin Menipediku Yang hampir mau selesai Aku juga mau Bercerita sedikit nih Tentang Stamber kecantikan Di benua Afrika Kalau di negara Rasanya Seperti Indonesia Secara umum Stamber kecantikan itu Adalah putih Dan glowing Kalau di Afrika Lain ceritanya Agak susah sih Karena di Afrika Ada banyak negara Ada 54 negara Tapi kalau mengacu Pada standar kecantikan Untuk cewek kulit hitam Standar kecantikannya Secara umum Adalah tubuh yang montok Seksi Pinggul lebar Dan gaya rambutnya Yang unik Serta warna kulit coklat Alias kulit yang Tidak terlalu hitam Gak jauh beda sih Saat aku di Maroko Standar kecantikan Ceweknya adalah Bodi bohai Baheno Montok Dan pantat gede Alias Bentukannya masir Ya seperti inilah Standar kecantikan umum Di Afrika Lebih ke Postur tubuh ya Seperti inilah Contoh Cewek-cewek Kulit hitam Yang dinilai Masuk dalam Standar kecantikan Gimana? Kayak kecap kan? Item manis Karena kalau coklat itu Namanya gularen Atau ini artis terkenal Yang masuk kriteria Standar kecantikan Afrika Ataupun Standar kecantikan Black Beauty Kayak Mbak Beyonce Atau Mbak Gabriel Union Kemudian Bibir tebal Hidu yang sedang Tidak besar Juga tidak kecil Juga masuk dalam Standar kecantikan Di Afrika Cewek-ceweknya Disini juga jarang banget Yang pake make up Atau pake Produk-produk Skin ke kecantikan Terlebih lagi Di pedesaan Cewek-cewek di pedesaan Menghabiskan Sebagian besar waktunya Di pertanian Dan di pasar Untuk memberi makan Anak-anak Atau keluarga mereka Jadi Kalau di pedesaan Bagi cowok-cowok Di pedesaan Kecantikan itu Terletak pada mata Yang melihatnya Coba perhatikan Di salon ini Di salon ini pun juga Ada pajangan Stylis rambut kan Termasuk rambut Kedua temenku ini Yang juga di Stylis Habis pulang dari salon Dan sebelum pulang Ke rumah kos aku Aku ditawari makan siang lagi I'm eating now In Judith's home Cooked by Her mom Bismillah Apocardus Rice Wow A lot of rice And Meat soup Beef Yeah Okay Thank you Bismillah Rahman Rahim Lagi lihat video dia Seperti inilah Pengalamanku Di salah satu negeri Teramah di Afrika Atau bahkan di dunia Aku aja Memanggil mamanya dia ini Dengan sebutan mama juga loh Jadi aku manggilnya mama Mama Uganda Gak cuman di Indonesia saja Dimana banyak orang-orang Yang suka foto Sama bule Di sini pun juga gitu Banyak orang-orang Yang juga suka foto Sama orang asing Setelah main dari desa ke desa Dari rumah ke rumah Di teman-teman aku Di Kampalasini Sekarang Aku main lagi Di desa yang gak jauh Dari tempat tinggal aku Untuk makan Makan siang Di Wartek Nah ini adalah menunya Masakan tradisional Uganda Nah ini adalah menu harganya Kursnya dikali 4 ya Jadi nasi sama ikan Harganya 8 ribu Kali 4 Sekitar 24 ribuan Paling murah adalah Nasi sama kacang-kacangan 3 ribuan Atau 12 ribuan rupiah Sementara untuk harga jusnya Adalah 1000 UGX Atau 4 ribuan rupiah Jadi seperti inilah Pengalaman makan Di Wartek di Afrika Kalau ditanya malam hari Apakah aku keluar Jawabannya enggak ya Karena aku gak berani Habis sekolah Biasanya aku udah langsung Pulang ke rumah kos aku Nah kali ini Aku diajakin sama Kepala sekolah Ngajaknya rame-rame Kemana coba Ini aku diajakin Dugem Jadi ini kita mau melihat Kehidupan malam Di Uganda Khususnya di Ibu kota Kampala Mayoritas orang-orang Afrika itu Suka banget sama yang namanya Party Jadi kurang lengkap rasanya Kalau aku gak menceritakan Mengenai kehidupan malam Di Kampala Sekali lagi Aku bukan anak Party Atau anak Dugem ya Aku juga Bukan peminum Tapi Kalau sekedar Diajak joget-joget Di bar sih Oke-oke aja sih Buat having fun Ibu kota Kampala sendiri Disebut sebagai kota Yang tidak pernah tidur Ada banyak tempat asik Di malam hari Yang menyenangkan Cuma Orang asing gak diserankan Untuk pergi sendirian loh ya Untuk kehidupan malamnya Ada yang kelas bawah Sampai kelas atas Yang sekarang ini Aku diajakin Ke kehidupan malam Untuk kelas atas Ini aku diajakin Sama Pak Kepala Sekolah Dan bareng rame-rame Sama guru-guru Berbanding terbalik Dengan kehidupan Di pedesaan Yang masih banyak Kekurangannya Ternyata Di pusat kota Ibu kota Kampala Juga memiliki Sisi yang mewah Dan glamor Dan aku lihat Di sini Cewek-ceweknya Juga banyak yang Necis dan modis loh Bahkan di parkiran mobil Saja Banyak aku jumpai Mobil-mobil mewah Sungguh berbanding terbalik Dengan kehidupan Di pedesaan Kehidupan malam Di Kampala Uganda Masuk dalam Jajaran top Di Afrika Barnya Klubnya Diskotiknya Sangat terkenal Terbaik Se Afrika Timur Bahkan disebut Sebagai The Party Capital Of East Africa Atau Ibu kota Pesta Afrika Timur Kampala disebut-sebut Masuk dalam Lima besar kehidupan Malam terbaik Se Afrika Bersama dengan Negara-negara Afrika Selatan Nigeria Ghana Maroko Dan Kenya Menurutku sendiri Setelah berkunjung Di beberapa bar Di Kampala Di sini Memang sih Tempat dan suasananya Sangat ceria Dan berwarna banget Kayak Lebih hidup banget Gitu loh Klub dan bar Di sini Bukanya sampai pagi Aku di sini Order Semuti Mojito Minuman Kesukaanku Non-alcohol Jika aku main ke bar Harganya di sini Di hargai 100 ribuan Termasuk mahal Untuk negara Seperti Uganda Di sini Aku berkunjung Di lima bar Sekaligus Dan Untungnya di sini Semuanya Ditraktir Sama Pakat Kampala Sekolah Kehidupan malam Kampala Seperti bar Dan klub Di sini Itu aman Dijaga dengan Baik oleh Security Dan malah Security-nya Juga bawa senjata Loh Yang membuatku Kaget adalah Saat aku Mampir ke toilet Di bar Di sini Wah Ternyata Ada bidet Loh Sebab Bidet Seperti ini Yang itu Jarang banget Ditemui Di Afrika Bahkan Di Uganda Aku baru Menemui Di sini Sampai Terima kasih telah menonton! Oke deh, seperti itulah kehidupan malam yang terbaik se-Afrika Timur Dan salah satu terbaik se-Afrika Dan sekian dulu ya ceritaku mengenai Uganda Terima kasih sudah nonton! Daaaah!